Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah Kurban Teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia Sejarah mencatat tentang perjalanan Nabi Ibrahim AS yang harus mengorbankan putraannya Yaitu Nabi Ismail AS Peristiwa itu terjadi setelah meledaknya tragedi pembakaran Nabi Ibrahim yang dilakukan Raja Namrud dan anak buahnya Hanya saja sebagai bukti kenabian dan salah satu mujizat Nabi Ibrahim Allah menyelamatkannya dengan memerintahkan api yang membakar tubuhnya menjadi dingin dan keselamatan baginya Setelah peristiwa itu terjadi Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah meninggalkan Raja Namrud dan kaumnya Ketika perjalanan hijrah yang ia tempuh sudah selesai Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai putra Yaitu Nabi Ismail AS yang kelak juga diangkat menjadi Nabi Perjalanan bersama keluarga terus berkelanjutan Begitupun dengan Ismail kecil Semakin lama bersama sang ayah Umurnya semakin hari semakin bertambah Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepadanya Ternyata dalam tidurnya ia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya itu Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab Menurut sebagian pendapat ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi tersebut Nabi Ismail sedang berumur 7 tahun Ada juga yang mengatakan berumur 13 tahun Sebagaimana yang dijelaskan Seh Wahbah Juhairi dalam kitab Tafsir Al-Munir Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia Nabi Ibrahim sangat bingung menyikapi mimpinya Ia tidak lantas membenarkan namun tidak pula mengingkari Nabi Ibrahim merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah Untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya Setelah malam yang sangat membingungkan itu selesai Ternyata malam kedua juga datang kepadanya mimpi yang sama Begitupun dengan malam ketiga Setelah mimpinya yang ketiga Barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan Bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan Setelah itu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya pada anak sematawayangnya Dalam Al-Quran Allah mengisahkan cerita itu Yaitu pada surat As-Sopat ayat 102 Bismillahirrahmanirrahim Maka ketika anak itu sampai pada umur Sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata Wahai anakku sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu Pikirkanlah bagaimana pendapatmu Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia Mendengar pernyataan dan pertanyaan ayahnya Dengan tegas dan tenang Nabi Ismail menjawab Dia Ismail menjawab Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar Surat As-Sopat ayat 102 Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia Sebagai sosok yang sangat taat pada perintah Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS Melakukan apa yang telah menjadi ketetapan bagi keduanya Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi linangan air mata Semuanya harus mereka ikhlaskan Demi memenuhi perintahnya Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri Disembelih dihadapannya dan dilakukan dirinya sendiri Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhannya Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa Yang harus dilakukan oleh umat Islam setelahnya Bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya Dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya Setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan itu Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ismail ke Mina Dan membaringkannya di atas pelipisnya Saat-saat penuh kesedihan itu Nabi Ismail lantas mengatakan pada ayahnya dengan penuh keikhlasan Yaitu Wahai ayahku Kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu Niscaya ia akan bersedih Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku Agar terasa lebih ringan bagiku Karena sungguh kematian itu sangat dahsyat Apabila engkau telah kembali Maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia Setelah mendengar ucapan anaknya yang sangat baik dan taat Dengan dipenuhi perasaan sedih dan linangan air mata Nabi Ibrahim sebagai ayah darinya menjawab Sungguh Sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau wahai anakku Dalam menjalankan perintah Allah Imam Pakhruddin Ar-Raji Tafsir Mipma Tihul Go'i Bayrut Darul Kutub 2000 Masehi Halaman 138 Setelah perbincangan antara keduanya sudah selesai Meledaklah tangisan mereka Nabi Ibrahim tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir Di suatu sisi Ia harus melaksanakan perintahnya Di sisi lain Ia sangat sayang pada anaknya Namun Sebagai seorang yang taat akan perintahnya Nabi Ibrahim harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban saat itu Begitupun Dengan Nabi Ismail Ia masih tidak ingin berpisah dengan ayah dan ibunya Namun Adanya perintah Allah Harus lebih ia kedepankan dari yang lainnya Nabi Ibrahim Melakukan apa yang telah disampaikan putranya Kemudian Nabi Ibrahim menciumnya dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata Dan akhirnya Mengambil pisau untuk menyembelihnya Setelah pisau sudah ada di tangannya Ia meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail Namun Keajaiban datang dari Allah Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya Namun tetap sebagaimana semula Jangankan melukai Bahkan pisau itu tidak memberi bekas apapun Pada anak semata wayangnya itu Nabi Ismail mengatakan pada ayahnya Wahai ayahku Palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu Karena sungguh jika melihat wajahku Engkau akan selalu merasa iba Perasaan iba itu dapat menghalangi kita Untuk melaksanakan perintah Allah Apalagi di depan mataku terlihat Kilatan pisau yang sangat tajam Tentu membuatku ketakutan Lagi-lagi Sosok Nabi Ismail sangat berperan Dalam menjalankan perintah Allah Ketika perintah yang harus dilakukannya Merupakan perintah tidak bisa diterima oleh akal Kemudian Nabi Ibrahim kembali menuruti Pemerintah permintaan anaknya Namun yang terjadi masih saja seperti semula Pisaunya yang sangat tajam Tetap tidak bisa melukai Nabi Ismail Berbagai pertanyaan muncul saat itu Dimana pisau yang sangat tajam Bahkan bisa membelah batu yang begitu keras Tidak bisa melukai leher Nabi Ismail Yang begitu halus dan lembut Saat itulah Allah menurunkan firmannya Sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Dalam Al-Quran disebutkan Yang artinya Lalu kami panggil dia Wahai Ibrahim Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu Sungguh Demikianlah kami memberi balasan Kepada orang-orang yang berbuat baik Sungguh ini benar-benar satu ujian Yang nyata Kami tebus anak itu Dengan seekor sembelihan yang besar Kami abadikan untuk Ibrahim atau pujian Di kalangan orang-orang yang datang kemudian Surat Asopat ayat 104-108 Seperti itulah Kisah heroik Isteris Dan sangat dramatis Yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail Ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa Ia mampu mengalahkan segala kemauan yang bersifat rasionalitas Meski rasio tidak menerima akan tindakan seorang ayah untuk menyembeli anaknya Namun keimanan Lebih ia kedepankan dari semuanya Sahabat Lutwi SM Channel Yang berbahagia Setelah semua skenario itu selesai Sangat tampak kesabaran Dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Oleh karenanya Allah tidak menghendaki penyembelian itu terjadi Bahkan melarangnya Dan mengganti kurbannya dengan seekor kambing Sahabat yang berbahagia Menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahali Dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim Kambing yang digunakan sebagai ganti dari penyembelian tersebut Merupakan sembelian yang agung Karena sebenarnya Kambing itu merupakan kurban nahabil dan yang diangkat ke langit Saat Allah memerintahkannya untuk melaksanakan kurban Lalu digembalakan di surga untuk waktu yang sangat lama Wallahu'adam Itulah kisah teladan Sejarah kurban dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!